Halo semua balik lagi bersama saya di channel tutorial berkasiat dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat mengenai Android yaitu cara berselancar internet gratis tanpa bayar pastinya karena gratis ya kan dan 100% working dan bisa dipakai digunakan untuk semua operator pak jadi semua kartu operator bisa dan banyak banget juga yang request hampir di setiap video saya ada kalau misalnya setiap saya upload video nimpong cara internet gratis bang cara pakai http injektor bang cara dan ini lah pokoknya dan sebagainya dan setelah saya cari tahu apa itu http injektor dan akhirnya saya membuat video tutorial ini dan ada bahan yang harus kita siapkan yaitu HP Android aplikasi http injektor kalau misalnya nggak punya di HP Agan bisa download di deskripsi di bawah dan yang terakhir yang bahannya adalah PC pak PC kenapa PC karena kalau misalnya kita daftar di Android kita bolak-baliknya jadi capek pak kesel gitu karena lama loadingnya kan kita pencet tombol home kita bolak-balik gitu dan kesel pak jadi kita harus pakai PC saya saranin doang sih kalau misalnya mau pakai Android ya silahkan kita buka Chrome ya kan kita buka fast SSH nah jadi langkah yang pertama adalah membuat SSH sendiri pak fast SSH dan di sini fast SSH premium SSH account ya kan kita klik kita tunggu loadingnya dan di sini banyak server Asia Eropa Amerika Utara Amerika Selatan Afrika Oceania maksudnya benua Australia ya dan saya di sini pakai server SSH Asia aja kenapa karena negaranya banyak Pak banyak ada ada 6 negara jadi kalau misalnya kita gagal di satu negara kita bisa pindah ke negara lain oke jadi kita ini ada ada 6 ada 6 tadi saya sudah bilang eh oh 8 pak 8 ada Korea sama Turki ada 8 dan di sini ada SSH server in Singapore Singapore kayaknya yang paling pertama ada Jepang ada Indonesia Indonesia Singapura adalah internet yang paling cepat menurut saya Pak karena saya pernah main CSGO itu pingnya 5 Pak orang Singapura saya cuman paling gede 8 dan paling kecil 17 Pak berubuh Singapura itu bagus otomatis orang yang pakai server Singapura banyak berarti kalau kita buat pasti penuh Pak jadi kita buat server Indonesia aja yang enggak terlalu penuh lah kita tunggu loadingnya nah disini ada ininya sekretip oke kita sini kita bebas pilih mau yang mana aja tapi yang harus kita perhatikan adalah limit ACC nya jadi eh batas orang ngebuat berapa akun perhari tapi bukan per orang Pak jadi ada 500 akun perhari di server Indonesia 3 ini kita create create maksud saya ini create yang gini aja lah pokoknya di sini sini ID eh sekretip.co eh ini 44322 eh nanti ini akan kita pakai Pak jadi eh kita isi aja usernamenya dulu kita usernamenya tutorial dan ini ada tulisan username fastssh.com udin sedunia satu has been successfully create username ini ini dan ini data kreatifnya 3 Januari dan eh kadalu warsa nya tanggal 6 Januari apa ini maksudnya bang nah jadi ini maksudnya akunnya nggak permanen jadi aktifnya cuman tiga hari Pak ada yang sebulan ada yang seminggu eh akun yang expire on ya bakal kadalu warsa dalam tanggal dalam 6 Januari eh kamu cuman diperbolehin untuk pakai eh satu akun di dua eh perangkat kalau misalnya lebih nantinya bakal disconnect atau terputus dari server oke jadi kita sudah dapat datanya dan sekarang kita tinggal pindah ke Android oke oke jadi pindah ke Android oke jadi ini adalah tampilan Androidnya dan ya kita pilih aplikasi ya kan kita cari-cari oke mana sih cariannya http injector kita buka loading seperti biasa jangan diragukan dan disini kita sudah dapat ee username adresnya ip ininya dan drop bear nya drop bear maksud saya drop bear emm kita tunggu loadingnya ee 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 baterainya 18% pak sekarat pak eh kita buka ini yang garis tiga ini nih yang http injector sebelah kirinya yang sebelah kiri atas kita penghasil payload disini kita boleh checklist yang keep life jadi tetap terhubung itu tetap nyambung walaupun kita matiin sambungan ganda enggak mungkin kalau sambungan ganda lebih ngabisin banyak baterai dan kita ke garis tiga lagi kita pengaturan ssa dan kita host ssa nya ini yang tadi yang ini pak host ssa yang ini udah udah terisi port ssa nya disini 443 oke udah dan informasi accountnya bukan awal Udin tapi Udin kita simpan dan udah jadi kita nggak usah ada yang diubah-ubah lagi cukup ubah yang informasi akun dan pengaturan ssa tunnel nya pak jadi kita back nah udah begitu kan kita ke utama atau ke home ya nih ke home dan kita di sini ada dua box ini ada dua box pilihan mulai ssa dan DNS bawaan atau DNS bawaan dan kita cek list dua-duanya jadi kita biar connect kita pilih yang DNS dan mulai ssa nah tapi pertanyaannya gimana nah payload dan remote proxy Pak banyak juga yang tanya tuh di YouTube di video siap ya saya lupa namanya Bang ini payload gimana Bang boleh minta WhatsAppnya nggak nih remote proxy gimana Bang boleh minta WhatsAppnya nggak nah sebenarnya gampang banget cara mengatasinya cukup ke lambang gear ini lambang gear atau setting lah mungkin ininya kita scroll kebawah sambungannya ppm boleh dan hemat baterai saya saranin banget emm memakai hemat baterai tapi kalau misalnya hemat baterai di aktifin nanti kecepatan internetnya melambat ini saya nggak pakai dan setelan lanjutan nah disini sambungan ssa langsung jadi kita nggak usah pakai pelot-pelotan lagi atau yang tadilah Oke kita Oke kita back nah bisa tapi kalau misalnya eh misalnya nggak bisa pakai lah data seluler atau ya memang harus pakai data seluler lah jangan pakai Wi-Fi karena nanti nggak bisa tapi kok lu Bang pakai pakai Wi-Fi Bang ya karena saya pakai ini saya untuk teamviewernya Pak untuk merekamnya doang kalau misalnya saya mau coba pasti saya pakai data seluler ya udah pakai data seluler ya Bang biar nggak biar terbukti gitu biar nggak bohong lah tapi kalau misalnya saya pakai data kita seluler nanti video ini ngerekamnya beranti Pak jadi kita ini aja lah langsung kita mulai dan kita ada ini saya percaya aplikasi ini jadi eh ini supunya oke aja kita layanan injeksi sedang berjalan nanti HPnya geter dan lock smart tempohnya 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 kita putus entah kenapa dan sekarang udah terhubung lagi ke lock lock ini tapi saya coba juga settingnya dan ini sudah terhubung dan maaf banget Pak yang misalnya mau minta testimonial atau apa itu namanya pokoknya ngetes-ngetes gitu untuk internetnya untuk speednya saya nggak bisa kenapa karena tadi setelah saya bilang karena saya pakai WiFi bukan pakai data seluler tapi kalau misalnya mau pakai HTC P injektor kalian harus pakai data seluler dan karena nah ini saya cuma untuk contoh dan kalau misalnya WiFi saya matiin nanti videonya berhenti recordnya Pak jadi cukup segitu doang tutorial singkat dari saya semoga Anda terbantu dengan cara internet gratis ini dan silahkan share ke temen-temen anda yang mau pakai internet gratis dan juga bagi temen-temen anda ini yang mau ngerjain tugas tapi nggak ada kuota internet silahkan share video ini atau mungkin punya temen di pelosok yang nggak punya internet sama sekali yang sinyalnya jelek silahkan share cara ini semoga dengan video ini kalian merasa terbantu jika video ini jelek bilang kepada saya dan jika video ini bagus bilang kepada teman-teman anda cukup sekian dari saya thanks for watching ya